Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga kalian sehat selalu jadi pagi kali ini kita mau apa kita mau menyelidiki sebuah kasus kasus apa tuh ada pembobolan puskesmas yang dicurigai dilakukan oleh siapa nih ini sama ini ya Odegeja ya Bapak Usman ya nah ini ini yang saya temukan ini lokasi apa puskesmas ya ini puskesmas masuk-masuk ayo tuh jadi disini tuh ada Odegeja ya namanya juga Odegeja kadang-kadang suka bobol barang-barang orang ini sekarang bobol puskesmas banyak dokumen yang hilang ini mau diselidiki takutnya dibakarin cek cek dokumen dulu bagian dokumennya klik rumah dibakar antaranya ini bisa bongkar gembok itu Oh tidak batunya pakai batu alatnya bisa ngebongkar buat pembuatan acak-acak dokumen-dokumen di bawah-bawah itu bukan buat digadai ini ya teman-teman buat dibakar biasanya dia kan tinggalnya tuh di tanggul tanggul di atas di area pemakaman ini tuh ada bekas jalannya soalnya Pak Usman ini jalannya udah agak ngesot kakinya udah tetap patah tuh tinggalnya dia tuh di tanggul tuh tanya benar udah tinggalnya disana tuh tuh tanya benar udah tinggalnya disana tuh tuh dokumennya coba di cek petanya wah itu mau nang di mana di mana iya ini sih gak buku nukame penting maksudnya jangan baca-baca jangan baca jangan nulis iya maka pakai kayak digantian beku barang dutup pakai nya kayak digantian beho digantian bayi nya iya maka pakai ini wak nggak eh jangan tulisan gak bakaran yang bakaran lain kayak digantian bayi nya iya iya maka pakai iya kayak digantian ngundi kak pakai iya nggak bakalan itu apa iya cicing iya oke iya digantian nya kadilnya oke ternyata kecurigaan betul sekali tepat untung belum keburu dibakar ini nanti coba diganti aja barang yang lain yang penting dokumennya dapet itu juga dulu kayaknya dia kakinya patah tuh mungkin karena dia sering ambil barang orang kena pukul atau kena tampol enggak tahu ada kecewaan padahal ya gimana dulu kakinya jalannya bener dia jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih